Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun ini mengusulkan sebanyak 1.281 pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi Kemenpan RB. Ribuan formasi ini nantinya difokuskan untuk kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Buleleng IGD Wisnawa mengatakan usulan pengangkatan pegawai itu diprioritaskan untuk guru sebanyak 901 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 380 orang. Usulan itu diharapkan disetujui oleh pemerintah pusat sehingga masalah kepegawaian di Kabupaten Buleleng bisa diatasi. Pemka Buleleng memerlukan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di belasan unit puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng, RSUD Girimas dan RSUD Tangguisya. Sedangkan tenaga guru nantinya akan ditugaskan di jenjang SD dan SMP. Dikatakan meskipun formasi ini semua dikabulkan, belum juga bisa menjawab krisis ASN yang terjadi di Kabupaten Buleleng selama ini. Pasalnya hampir setiap tahun ada ratusan ASN yang memasuki masa pensiun. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Madi Astike menjelaskan, usulan 901 ini setidaknya bisa menjawab kebutuhan guru baik SD maupun SMP. Diakuinya saat ini Kabupaten Buleleng masih kekurangan guru kelas dan guru bahasa Bali. Idealnya usulan formasi yang diajukan 1.500 untuk guru. Komang Yuda melaporkan.